Pertemuan singkat sebelum bertemu rekan-rekan kerja di ruangan lain, lalu pertemuan lain dengan kelompok rekan kerja lain. Semuanya secara virtual lewat pertemuan video di aplikasi Wonder yang dirancang pengembang Jerman. Saat ini fitur-fitur Wonder disediakan secara gratis, meski versi premium berbayar juga dikembangkan. Sejak pandemi, aplikasi seperti Zoom dan Microsoft Teams jadi tempat bertemu secara virtual. Di saat pertemuan fisik di kantor tidak lagi bisa dilakukan. Google Meet dan banyak bagi penerbangan platform yang tersebut. Ada benarga tools untuk berkata sebuah orang, mungkin 3 atau 4 orang. Sebenarnya boleh berkata sebuah tentara di tempat, tapi jika jauh menikmati lebih dalam setiap untuk 10 orang lain, Anda tidak akan menggabungkan kertian yang dikembang. a social gathering number one is agency of the user a user needs to be able to freely choose to whom they want to talk when and number two is to get a feeling what's happening around you right in a social gathering you always kind of sense like what the discussion dynamics is of other people you see all the people around you you see how quickly they change conversation partner and this overview of the social gathering must be there as well in order for it to be actually a social happening di tengah proses vaksinasi yang tengah dilakukan di Amerika Serikat warga tetap diminta untuk menjaga protokol kesehatan mengenakan masker di luar rumah dan sebisanya bila mereka bekerja kantoran bekerja dari rumah karena itu dunia usaha tetap mencari berbagai alternatif untuk tetap mengadakan pertemuan secara virtual lewat berbagai aplikasi pertemuan video inilah yang memunculkan booming teknologi pertemuan virtual as lockdown has evolved we've seen that people work in different ways and we need different types of tools to adapt to different types of remote workflows so new visual ways to kind of go enter into different meetings or visualize different content strategies we need new platforms to present these kind of innovative ways to cater to exactly how we as individuals work wonder saat ini digunakan hampir setengah juta orang dengan suntikan dana 11 juta dolar baru-baru ini perusahaan ini berharap bisa memperluas penggunanya ke siapapun yang membutuhkan aplikasi pertemuan virtual alternatif dari Washington DC Nova Purwadi VOA